assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel sarung bental ya cuy jadi di video kali nih kita akan bermain game roblox lagi dan kali ini sesuai judul ya cuy ya dan sesuai kali disini kalau gue akan bermain game roblox bertema one piece lagi yang dimana ini namanya project new world inget gua enggak tahu coba gue cek dulu ya oke cuy ini gue udah cek ya namanya benar project new world yang dimana yang tadi udah gue bilang kalau misalnya game roblox baru bertema one piece ya itu bisa dibilang dia masih ini juga maksudnya baru dikeluarin dan masih banyak bakai juga jadi kalau misalnya kalian yang mau main tinggal main aja juga bisa ntar ada bak kalian tinggal laporin aja ke ininya cuy ya ke developernya dan disini ini gue baru banget masuk ya bener-bener baru masuk gitu itu gue nemu game ini gara-gara sedang menyelam menyelam gitu waduh gue lagi menyelam menyelam gitu cuy apa namanya di ini ya di roblox itu punya nyari game one piece dan tiba-tiba ada salah satu game gitu terus yang mainnya lumayan banyak gitu dan gue baru baca namanya gua searching di mana namanya di YouTube dan ternyata ini game baru rilis gitu sebenarnya game ini sih udah di infoin lama banget cuy kayak misalnya di infoin kayak bakal rilis dan ya rilisnya sekarang gitu ya ya langsung aja deh kalau gua ngeliat sekarang nih sepintas gua ngeliat gini untuk animasi it's oke karena dia tuh ngambil apa namanya sih untuk ngambil animasi jalan nih ya itu dia ngambil dari bawaan robloxnya cuy jadi kalau kalian yang punya animasi ya animasi itu yang bakal ngikut di game ini cuy jadi it's oke ya ini nggak kaku karena animasinya animasi robloxnya lalu kalau misalnya kata-kata untuk ngedess hai oke gini nih menurut perspektif gua kenapa dibikin kayak gini cuy ya apa ya menurut gua kalau kayak gini tuh kesannya kayak game bertipe bukun hero nggak sih oke gitu jadi kayak ada kayak sung gitu sung ya mungkin itu efek angin gitu tapi kalau gua pribadi ya agak kuring suka tapi ya it's oke cuy not bad not bad untuk masalah efek ya no comment lah cuy gue cuy ya itu ya untuk animasinya oke buat ngedess kayak gitu terus buat loncat oke oke efeknya lumayan ini juga ya apa dia lumayan bikin apa lumayan bikin tekstur efeknya gitu ya jadi bener-bener keliatan efek gitu cuy dan oke lumayan lumayan oke dan juga nih pas lari gua juga baru sadar ternyata ada kayak asep-asep begini nih oke juga sih dan sekarang kita bakal coba cuy ya coba nih bagaimana animasi untuk combat eh combat gitu untuk combat ya ntar gua ngambil yang dimana nih mohon maaf bro ini kah nah ini cuy kita ngambil yang di tiff dulu ini suaranya agak kenceng cuy ya kenceng banget anjir kaget gua kayak rrrr gitu tapi yaudahlah enjoy aja kita kaplok ah oke oh kaget gua efeknya oh oh jadi kayak ada benturan pukulan gitu ya oh oke ini untuk anu ih apakah kalian bisa lihat tadi cuy jadi setiap gua ngekill ya ngekill ngekill NPC terus kayak pas apa ya namanya ya pas mode hancur gitu bukan mode hancur ya pas mode di kalahkan gitu mode di kill gitu tuh dia langsung kayak ada kayak efek gini nih tarik kami selet ya jadi kayak terpecah-pecah gitu badannya nih mohon maaf nih tarik kalian bisa lihat nih nih tuh uh ilang tuh langsung uh ke alam baka gitu cuy ya jadi kayak gitu terus langsung kayak kemana meren nggak tahu leci gitu untuk animasi sih ini menurut gua sih untuk sekelas game roblox oke untuk animasi mukul oke sih cuy jadi dia kayak nonjok-nonjok uppercut gitu ya oke sini dan ini jujur menurut gua ya yang bikin lucu adalah efek pas matinya sih kenapa harus kayak begini tuh mohon maaf nih jadi kayak seolah-olah kayak alam baka tuh ya make sense ya make sense maksudnya kayak iya kalau lu misalnya sudah hilang gitu ya udah gitu kesana gitu tapi iya nggak gitu juga gitu rusak tapi ya udahlah ya aja aja deh ini gue udah bisa naikin status ya bagaimana dulu cuy ya gua naikin combat dulu maklum awal-awal tuh combat itu paling penting cuy ya karena ya gue tidak pernah bosen juga untuk bilang ke sekalian ya kalau misalnya game bertipe grinding kayak begini awal-awal itu memang combat ya combat dan defense itu sangat penting cuy eh wait a minute bro apa ini oh itu itu ya artakarun dan nice untuk efeknya bukan efek animasinya keren suka gua jadi kayak pas di deketin kayak kebuka terus ada suara twing dan ada kayak apa tuh mental-mentalan koin gitu oke not bad keren 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 ini juga untuk tekstur sih gue suka sih cuy gue tuh suka banget sama game-game yang teksturnya tuh bener-bener tekstur gitu nggak yang apa ya nggak yang plastik gitu ya kalian ngerti lah ya maksud gue karena gue udah sering bilang juga itu bener-bener sewajar tekstur cuy ini kalian bisa liatnya kayak tanah gitu terus kayak rumput kayak apa nih kayak batu-bata gitu menurut gue pribadi sih suka gue untuk tekstur kayak gini dan juga nih yang ditambah yang bikin gue suka adalah untuk awannya cuy gue berkali-kali bilang setiap gue ngomongin atau berkomentar tentang sebuah game baru itu gue selalu nge-highlight soal ininya apa namanya soal awan ya karena kenapa ya kalau misal awannya kayak begini itu kesannya kayak game kayak hidup gitu cuy setiak realistik lagi tuh kalau menurut gue cuy ya itu menurut gue aja sih kalau kalian gak setuju juga enggak apa-apa itu mah ya enjoy-enjoy saja cuy gimana-gimana kalian gitu ya santuy gitu gimana sih ya ya udahlah kita belum diaksep mohon maaf tabok dulu ngezi sini kautif ya jadi surat kenceng banget sih kenceng segini kencengnya ya kalau buat kalian nih yang pakai headset ya WC gitu kecet kayak gue gitu nih suaranya wajib kecil ini kenceng bet kenceng mohon maaf nih dan juga ini gua sejujurnya belum tahu ya untuk efek developer gimana kita sih gue pengen beli sih niatnya ini maniatnya aja gitu tapi nggak tahu kita coba beli kali ya ya itu yuntar let's shop dulu cuy cek cek dulu guys sih oke di sini ada oke ada dua kali exp ada kayak ada beli Oh dagang di sini ya satu game pas di sini ada striker ada kofin ada dua kali money darkblade uh darkblade boleh juga nih beli kali ya aja deh hehehe ntar aja dah gua mau ngecek dulu nih sambil nunggu darah agak full dikit gitu ya gen darah gua tipis-tipis nih udah kayak ini udah kayak kerupuk anjir oh ini nih oke coba ya coba gaca-gaca maninya cuy ya oke oke ya sip robux market Oh di sini kita bisa beli langsung devil fruit ya dan harganya bervarian gitu cuy Oh ada fruit stock juga ini gua suka nih jadi tidak perlu gaca-gaca cuy pengen punya DF cukup mengumpulkan uang gitu kan suka nih suka gua gini-gini nih jadi gua nguruh capek-capek gaca gitu kan gaca-gaca kentut gitu suka gua nih dan what legendary-nya ice ya boleh nih gua yakin nih kayaknya developernya itu suka atau cinta sekali gitu dengan devil fruit ice makanya jadi legendary di sini ya oke not bad ya jadi masalah cuy disini untuk devil main banyak juga ya gravity operation operation tuh op-op deh oke nggak ada ini ya kagak ada wake ya ntar ini clear apa cuy sampo nih mana ini kayaknya clear sih kayaknya enggak suka kalau menurut gua cuy gua nggak tahu juga bener apa enggak ya cuman iya udahlah ya enjoy aja mau gimana gitu kan ini win punya siapa anjir bentar cuy ini gua bingung nih ini angin punya siapa coy mohon maaf avatar anjir siapa nih kalau kalian tuh kan komen di bawah karena sejujurnya gua nggak begitu apal ya maksudnya pengguna-pengguna DFnya apa gitu kalau misalnya kayak lawan-lawannya yang nggak terlalu di highlight di oneplus itu gua nggak tahu gitu punya siapa ini nih eh angin punya siapa tuh aku avatar gimana tuh tapi ya udah lain jadi nih oke the flame ada Oh ini elektrik gua tahu ini pasti Goro ya oke gua kayaknya bakal beli ya gua beli yang mana cuy nggak usah deh nanti aja dah kita berjuang saja ya nggak usah deh beli-beli gaya-gaya anda kayak banyak robux aja gitu udah tabok-tabok mani aja sini kau kayaknya gua bakal beli Dark Blade aja kali ya nggak tahu nanti aja deh santu ya karena gue juga belum tahu gitu menurut kalian game ini apakah harus gue mainkan terus se-oke-se-oke mania gitu atau tidak kan komen dibawah cuy gue pengen tahu gitu kalau misalnya kalian suka pasti akan gua lanjut pasti cuy tidak akan tidak gua lanjut pasti gua lanjutnya gimana kalian dah sema gue ngeliat kalian dulu gitu kalian suka gas gitu kalau enggak ya udah gitu cari lain cuy ya tidak usah dibikin ribet jadi orang tuh sini kau oke di sini gua hancur buat buka skillnya weh apaan tuh kok lu ditantan mulu mohon maaf nih tapi ini mohon maaf cuy ya ini untuk naikin skill mbak suara Yusan harus level 30 start point nya baru gue bisa heavy punch waduh weh 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 kenapa tuh ngadu pedang lu gimana tuh kayak tuang 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 gitu gila keren juga loh jadi seolah-olah kayak pakai haki raja gua gitu kayak berbenturan gitu cuy gila 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 oke level 8 edisi juga setau gue tuh dia ada kode dua kali xp juga cuy kalian bisa baca di deskripsinya aja langsung di deskripsi ingame ya ya jadi biar kalian bisa tahu sendiri gitu cuman gue nggak mau pakai di sini karena nanti aja gitu pas ngga gue record ya biar lebih santai gitu cuy ya lagi nih gua sampai level 10 dulu deh nanti gue lanjutin lagi ya biar gue tahu dulu nih gitu ya kan gamenya gimana nih kayak rugi apa enggak kalau beli pakai Robux gitu DF nya ya makanya ntar gue coba dulu nih dan gue juga mau nyari tahu gitu kalau misalnya beli pakai apa namanya beli DF pakai duit pakai belly gitu kejar apa enggak nih mohon maaf karena gue lihat kayaknya mahal buat mahal gitu dan waduh darah gue tipis bener sih enggak banget nih ntar gue nyanjalan dulu deh basi ini apa ya bentar bentar apa nih top guild top server waduh gue ya udah cuman gua doang sendiri belum juga ada gua tapi ya udah lah ya enggak aja oh ini top bonti ya buset game baru aja udah langsung 500k bontinya gila kali itu orang ya bener-bener itu niat banget anjir dan ini oh gue baru tahu ini ada ini ya ada energi juga loh ini energi ngaruh nggak ya ke 1 melek mudah-mudahan sih enggak cuy ya karena kalau ngaruh agak waduh juga gitu kan udah lah tabok lagi dua lagi nih cuy let's go satu lagi cuy ya nanti gua lanjut lagi nanti cuy santai pokoknya pokoknya kalian komen saja komen gitu komen ya komen gitu komen di bawah nanti gue baca santai kalem pokoknya cuy ya ini gue ngeser dulu nanti aja deh ya gini paling ya untuk game baru ya game baru game Roblox baru bertema One Piece itu namanya Project New World overall menurut gue lumayan bagus lumayan oke keren suka gue juga cuman gue belum tahu efek-efek devil fruitnya mungkin nanti gue nonton di YouTube aja atau mungkin ya nggak tahu lah gimana nanti aja cuy intinya gini ya untuk game ini kalau menurut kalian gimana kan komen di bawah cuy ya dan layak untuk dilanjutin lagi apa enggak kalian komen aja di bawah intinya gilu untuk video kali ini makasih banget buat channel saya mati segini apa lagi yang ada skip-skip makasih banget jadi gitu oke cuy segini untuk video kali ini kalau menjauh semoga minta maaf Sampai jumpa di video selanjutnya Bye hai 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 hai